Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menyita sejumlah aset dari kasus penipuan dan tindak pencucian uang yang dilakukan mantan ketua DPRD Jawa Barat berinisial IS dan istrinya. Sejumlah aset yang disita Kejari Cimahi diantaranya stasiun pengisian bahan bakar umum serta dokumen transaksi rumah dan tanah. Tim Kejari Cimahi bersama tim Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset hasil kejahatan tindak pidana penggelapan dan TPPU terpidana IF. Mantan ketua DPRD Jawa Barat bersama istrinya Eka. Aset yang disita merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang dan penipuan yang dilakukan terpidana. Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Arief Raharjo menyebut terdapat 146 barang bukti yang disita tim Kejari Cimahi. Yang terbagi dua yakni 110 barang bukti dikembalikan kepada korban. Sementara 36 barang bukti terlampir dalam berkas perkara. Terpidana telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Bancoi, Kota Bandung dan akan menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Usefonis bebas terhadap keduanya dibatalkan, Mahkamah Agung. Barang bukti yang dikembalikan kepada korban. Nah dalam berkas itu nomor urutnya nomor 1 sampai dengan nomor 110. Itu dikembalikan kepada selaku korban. Kemudian kategori kedua, barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara. Yaitu barang bukti nomor urut 111 sampai dengan 140. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.